Halo, kembali lagi dengan saya Riza, CEO dari Megatama Group. Oke, pada kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mengelola sebuah bisnis konveksitas atau handbag manufacture bisa menjadi sukses dan menjadi besar. Jadi, ada lima hal yang penting yang akan saya sampaikan dalam mengelola sebuah bisnis handbag manufacture. Yang pertama, quality product. Jadi, menurut pengalaman kita yang sudah sejak tahun 2013, banyak brand-brand yang memiliki masalah dengan kualitas ketika mereka melakukan atau membuat, memproduksi produk di sebuah manufacture yang memang kurang profesional. Jadi, ketika kita mau sukses, quality product adalah yang nomor satu. Wajib. Produk itu harus sesuai dengan keinginan dari klien. Speknya, materialnya, quality-nya harus 100% sesuai dengan keinginan klien. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Oke. Yang kedua adalah quality time. Ketika klien sudah memberikan deadline, jangan sampai waktu yang sudah ditetapkan meleset. Karena itu akan sangat mengecewakan dari brand tersebut. Karena berhubungan mungkin mereka akan sudah memiliki jadwal untuk launching, fashion show, dan lain sebagainya. Oke. Jangan sampai waktu ini meleset. Lalu yang ketiga, quality quantity. Ini pun juga sangat penting. Maksudnya apa quality quantity? Ketika sebuah klien atau brand itu melakukan PO atau purchase order, let's say mereka order 500, kita bisa men-deliver mereka dengan quantity 510 atau 505, itu bisa membantu atau meningkatkan, memberikan sebuah nilai lebih kepada klien kita, sehingga mereka akan sangat senang gitu loh, bisa mendapatkan quantity lebih dari barang yang mereka sudah vender. Oke. Lalu yang berikutnya adalah quality service. Quality service ini berhubungan dengan customer service, bagaimana kita men-treat klien kita, kita bisa memprovide apa kebutuhan mereka, bisa mungkin mengenai design, bisa mungkin mengenai sourcing-sourcing yang lain, yang mereka memang memiliki problem. Contohnya selain design, mereka membutuhkan packaging, kita bisa membantunya, mereka membutuhkan hardware, kita bisa mensourcing-sourcing atau mencari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan lain-lain sebagainya. Ketika hal itu juga kita bisa provide, itu akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap company kita. Oke, yang terakhir adalah quality people. Ini pun tidak kalah penting. Maksudnya apa? Kita harus mempekerjakan orang-orang yang memang memiliki etos kerja yang baik. Ketika kita target, target itu harus tercapai. Caranya bagaimana? Kita harus menggunakan SOP yang jelas. Kita harus kelola dengan baik dari mulai proses awal, dari proses-proses cutting, itu semua harus ditarget. Dari proses assembling harus ditarget. Dan orangnya, orang tersebut memang memiliki kapasitas yang baik. Dan juga sampai proses cutting, dan juga sampai proses finishing. Semua proses itu harus kita target. Dan orang yang melakukan atau para pekerjanya harus memiliki etos kerja yang baik, yang merasa memiliki, sehingga target-target tersebut bisa tercapai. Oke, demikian 5 hal yang sangat penting ketika kita mau berada dalam bisnis konveksi, ketika kita mau going to the next level. Bila ada dari teman-teman memiliki pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.